. Melansir berita dari BBC, Cina dilaporkan mengirim peringatan kepada kelompok tempur kapal induk Inggris yang dipimpin kapal induk Queen Elizabeth saat memasuki laut Cina Selatan yang disengketakan. Cina memperingatkan agar kelompok tempur angkatan laut Inggris itu tidak melakukan tindakan yang tidak pantas. Angkatan laut Cina berada pada tingkat kesiapan tempur yang tinggi, tulis media Cina, Global Times, yang dipandang sebagai corong partai komunis Cina yang berkuasa, seperti dikutip dari BBC, Jumat, 30 Juli 2021. Cina telah memantau dengan cermat kelompok tempur kapal induk Inggris yang saat ini berlayar melalui laut Cina Selatan dalam perjalanan ke Jepang sambil menuduh Inggris masih hidup di masa kolonial. Cina telah mengadakan latihan militer ekstensif di kawasan itu minggu ini, mempraktikan serangan pantai. Sebuah langkah yang membuat beberapa analis khawatir, bahwa negara pada akhirnya sedang bersiap untuk menyerang Taiwan. Angkatan laut Cina akan menggunakan kehadiran kelompok tempur Inggris di laut Cina Selatan sebagai kesempatan untuk berlatih dan untuk mempelajari kapal perang terbaru Inggris dari dekat, kata Global Times. Global Times mengutip juru bicara kedutaan besar Cina di London, yang mengatakan, ancaman terhadap kebebasan navigasi hanya bisa datang dari orang yang mengerahkan kelompok tempur kapal induk ke laut Cina Selatan dan melenturkan otot angkatan lautnya untuk meningkatkan ketegangan militer di wilayah itu. Bertentangan dengan putusan pengadilan internasional 2016, Cina mengklaim sebagian besar laut itu sebagai miliknya dan telah sibuk membangun terumbu karangbuatan serta landasan pacu. Beberapa di antaranya dekat dengan perairan teritorial negara-negara tetangga. Baik kapal perang Amerika Serikat dan Angkatan Laut Inggris baru-baru ini menantang klaim Cina atas kedaulatan di laut Cina Selatan dengan sengaja berlayar melewatinya. Angkatan Laut Inggris telah melakukan latihan dengan Angkatan Laut Singapura dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace tidak merahasiakan niatnya untuk melakukan apa yang disebut latihan kebebasan navigasi melalui laut Cina Selatan. Situasi ini pun mengunculkan pertanyaan, apakah dunia internasional akan disajikan insiden serupa di Laut Hitam pada bulan Juni lalu ketika kapal perusak tipe 45 Inggris, HMS Defender, didemungkan oleh pesawat tempur Rusia saat melintas di dekat semenanjung Crimea yang disengketakan. Pengerahan kapal Induk Queen Elizabeth dan kapal pengawalnya ke Asia Timur dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah Inggris untuk memainkan peran yang lebih menonjol dalam keamanan global, sebagaimana ditetapkan dalam tinjauan terpadu pemerintah Inggris baru-baru ini. Perancis juga, serta negara-negara Eropa lainnya, telah mengalihkan perhatiannya ke Laut Cina Selatan karena kekuatan militer dan ekonomi Cina yang tumbuh tampaknya tak terbendung. Cina baru-baru ini memulai peningkatan besar dalam persenjataan rudal balistik nuklirnya, membangun silu baru di wilayah Xinjiang yang terpencil. Negara ini juga telah mengembangkan hypersonic glide vehicles, rudal berkecepatan tinggi yang dapat mencapai kecepatan hingga 8 kali kecepatan suara dan yang telah dijuluki pembunuh kapal Induk. Terima kasih telah menonton!